Kita beralih ke laporan lainnya pemirsa, petugas menghentikan paksa sejumlah mobil bak terbuka yang mengangkut puluhan ibu di Wonogiri, Jawa Tengah. Selain membahayakan keselamatan, puluhan ibu ini melanggar aturan PPKM. Petugas Satgas COVID-19 dan polisi menghentikan paksa sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut puluhan ibu-ibu di Kejamatan Jati Serono. Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat Pagi. Petugas berpakaian ABD memarahi ibu-ibu yang nekat berdesakan di atas mobil bak terbuka. Tidak hanya di Kejamatan Jati Serono, hal serupan juga terjadi di Kejamatan Jati Roto, Wonogiri. Puluhan ibu-ibu juga kedapatan berdesakan di atas mobil bak terbuka. Petugas pun menghentikan paksa mobil bak terbuka ini. Saat diintrogasi, seluruh mobil bak terbuka yang mengangkut puluhan ibu-ibu ini hendak menuju ke lokasi hajatan di Kejamatan Jati Roto, Wonogiri. Padahal PMK Wonogiri saat ini menerapkan kebijakan PPKM dan sudah mengeluarkan larangan mengadakan hajatan. Terlebih di Kejamatan Jati Purno, layanan puskesmas ditutup sementara, karena 15 karyawan termasuk tenaga medis dan dokter terpapar COVID-19. Ironisnya di Wonogiri, Jawa Tengah, mobil bak terbuka tidak hanya digunakan mengangkut penumpang untuk hajatan, namun juga anak-anak sekolah. Padahal selain terkait penerapan PPKM, penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang juga membahayakan keselamatan dan melanggar aturan lalu lintas. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, melaporkan.